Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita pernah membaca Manuskrip yang berjudul Kidu Raksaweda Atau yang juga sering disebut sebagai Manuskrip Suluk Pencung Nama apa diberi nama itu Kita lihat ya bahwa Raksaweda Adalah Manuskrip yang Berbicara Mengenai Raksa Raksa itu berarti penjaga Weda itu berasal dari kata pengetahuan Jadi Raksa Weda itu adalah pengetahuan mengenai para penjaga Artinya penjaga itu adalah penjaga tempat-tempat atau toponing-toponing Penjaga-penjaga tempat itu disebut di dalam kitung itu adalah semua tempat yang berada di pulau Jawa Jadi Jadi Kidung Raksa Weda itu menyebut para penjaga kota Penjaga toponing Bisa juga penjaga desa Kemudian juga penjaga kota Bisa juga penjaga gunung Atau tempat-tempat lain Nah sehingga Disitu Diseringkali ditembankan Karena kitung itu adalah tembang Dan maksudnya Tembang itu adalah tembang yang Menyapa Seluruh penjaga Dari Seluruh tempat Di pulau Jawa Nah dengan menyapa Para penjaga itu Diharapkan Kita sebagai penghuni Pulau Jawa Akan Ya katakanlah Menyapa Para penjaga itu Nah sehingga kita Mempunyai Hubungan Artinya Mereka akan mengenal kita Dengan cara itu Maka kita sebagai salah satu penduduk Yang hidup Di pulau Jawa itu Akan dikenal mereka Dan mereka tidak akan Mengganggu kita Jadi Ibaratnya Kita ini Mencoba Untuk Mendekati Mereka Sebagai penghuni Pulau Jawa Dengan cara Menyapa mereka Dan Sebenarnya kita juga Memperkenalkan diri Kepada mereka Nah sehingga mereka Tahu Bahwa kita adalah Salah satu Atau salah seorang penduduk Yang hidup Di Kota-kota Atau daerah-daerah Di Selunggu Seantiru Jawa Nah oleh karena itu Karena Itu merupakan Salah satu Doa Maka Kemungkinan besar Kemudian Manuskrip itu Disebut Suluk Pelencu Jadi suluk ini Berkaitan dengan Ajaran Tasawuh Ya Terutama Tasawuh Jawa Bagaimana Seorang penduduk Jawa Akan berusaha Untuk mengenal Leluhur Atau penjaga-penjaga Di Pulau Jawa Agar Kita menjadi Akrab Kita menjadi Salah satu Bagian Dari Manusia Yang hidup Di Pulau Jawa Nah salah satu Penjaga itu Di Kota Banyumas Adalah Kalanadah Jadi Kalanadah Ini adalah Nama Dari Penjaga Kota Banyumas Ya Meskipun Juga Di Kota Banyumas Ada Penjaga-penjaga Atau Katakanlah Leluhur Yang Pernah hidup Di sini Yaitu Paling tidak Ada Empat Yang sangat Dikenal Oleh Masyarakat Banyumas Tetapi Kalanadah Ini adalah Tokoh Yang Merupakan Tokoh Dari Mitos Ya Mahabarata Yang hidup Di Daerah Aliran Sungai Serayu Nah Keberadaan Kalanadah Ini tercatat Di dalam Hidup Raksaweda Nah Sementara Penjaga-penjaga Lain Ini Tidak tercatat Jadi Kemungkinan Besar Karena Nama Kalanadah Ini pada Jaman Hindu Sudada Ya Tetapi Kemudian Muncul Penjaga-penjaga Lain Atau Nenek Moyang Yang Lain Yang Pernah Hidup Di Kota Banyumas Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh